Hanya ada di negara plus 6-2 Jadi melihat kawah Gunung Marapi Ini dengan cara jongkok Ada-ada saja ya Kelakuan warga konohan ini Kondisi kawah Gunung Marapi terbaru Parah loh ini Itu kayaknya ngambil sesuatu Andika dan Pomi ya Itu relawan yang sempat menolong korban erupsi Di Gunung Marapi, Sumatera Barat sana Hal baik apa yang tidak boleh ditiru Ya dua hal ini tadi Tanpa mengurangi rasa hormat saya Kepada korban dan kepada keluarga korban Detik-detik penemuannya Siska Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bertemu kembali dengan Kang Z Ya hanya ada di negara plus 6-2 Aksi konyal yang satu ini Ini terjadi di gunung yang lagi viral Yang menjadi topik trending kali ini Yaitu Gunung Marapi, Sumatera Barat Jadi melihat kawah Gunung Marapi Ini dengan cara jongkok Mirip banget dengan orang intik orang Andi Yang lagi berjuang ingin melihat Ada-ada saja ya Kelakuan warga konohan ini Dan video ini di-upload oleh channel Jamal Penjelajah Di-upload kurang lebih sekitar berapa Dua tahun yang lalu atau berapa ini Inilah lubang kawah Yang tidak berani terlalu dekat Karena takut longsor Saya stop dulu Saya tidak terlalu berani mendekat Takut longsor Tapi dia sendiri ini udah di bibir kawahnya lho Itu dekat Lagi kecapean nampaknya itu Ya Dan saya sebagai reporter Bungo Pos dan Mapalaga Haru Ini lerengnya terjal sekali Dengan Sekitar 90 ya 190 lah 180 derajat Reporternya ini juga lucu ya teman-teman Jadi dia bilang Tidak berani mendekat takut longsor Tapi dia sendiri udah berdiri di bibir kawah lho ini Ditambah lagi Dia ini lagi ngesot temannya yang sedang jomkok Ngeliatin ke bawah Ngeliatin ke kawah Kan yuk konyol lho Jika itu tadi adalah aksi konyol Salah satu warga atau pendaki yang datang ke Gunung Marapi sana Kali ini saya yakin teman-teman Setelah Gunung Marapi sana ini erupsi dan viral menjadi topik trending Teman-teman penasaran Sebenarnya kawah yang dilihat oleh si baju merah ini tadi Dalamnya kayak apa sih Karena video yang beredar selama ini Ini kan hanya menunjukkan Kondisi kawah Gunung Marapi Pasca erupsi Dimana lubangnya ini full dengan material Seperti apakah kondisi sebelum erupsi Di upload oleh channel Shirley Selin Kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu Jika ditengok dari video-videonya Ini mereka ini rombongan Pada saat melakukan pendakian ke Gunung Marapi Sumatera Barat sana Dan seperti apakah kondisi kawahnya nih Kita tonton Jatuh apakah kondisi kawahnya nih Ini kaya kawahnya kok masih kecil gini ya Itu kan sampai bibir kawah juga loh ini Ini dia kawah Gunung Marapi yang masih aktif di sumber Tapi kok gak ngorongin Dari dindingnya ini kaya dari cadas yang keras ya ini Atau bebatuan Batu yang utuh gitu Kemudian di bawahnya sendiri Ini masih ada genangan air Kalau ada genangan air Apakah mungkin saat itu Wap yang keluar dari kawah Dari Mahma Ini mencari jalan lain Terbukti dari video-video Seperti video yang saya upload kemarin ya teman-teman Kondisi kawah Gunung Marapi terbaru Disitu ada beberapa lubang Bekas loh ya Meskipun sekarang ini Untuk asapnya udah keluar lewat kawah yang utama Tapi kayaknya sebelumnya Ada beberapa bekas Yang sempat dilalui oleh asap dari dalam gunung Apakah mungkin video yang sekarang ini Dimana menunjukkan kawah Gunung Marapi Ini sedang mati Karena memang ada genangan air Apakah mungkin asapnya atau uapnya ini keluar di tempat yang lain Ditambah lagi kayaknya kawahnya ini masih kecil ya Karena orang berdiri di bibir kawahnya aja Ngeliat ke bawah Kayaknya kecil banget Mungkin bawahnya Di genangan airnya ini hanya seukuran Mungkin kalau orang geletakan masih muat lah ini Oke kita lanjut ke video konyau berikutnya Ini kita ganti lokasi Dari Gunung Marapi Sumantara Barat sana Kita terbang ke Jawa Timur Yaitu di kawah Gunung Bromo Aksi nekat seorang bapak Masuk ke kawah Gunung Bromo Jadi video ini di upload oleh Emilianus Sanjuviantu Untuk channel ini baru memiliki beberapa subscriber Ini videonya Buset Parah loh ini Masuk Beberapa meter Ada kalau 10 meter itu ya Dari bibir kawah Itu kayaknya ngambil sesuatu Ngambil lo kok ini Kok gak takut kepleset ya Aku kok penasaran sebentar Tak lihat ya Anda bukan superman bapak Utamakan keselamatan dalam bekerja Gunakan perlengkapan keselamatan yang memadai Karena jika tergelincir Maka nyawa bapak taruhannya Pakai rezeki ini Pak E Selalu tanggung jawabnya sebagai pedagang Porter pemandu wisata Saya selalu lupa Oh Ini warga lokal Kemudian demi ngambil sampah Yang orang kota buang sembarang Oh jadi barang yang dipungut bapak ini tadi adalah sampah Sampah yang jatuh ke kawah Tapi kok terlalu nekat gini ya Hanya untuk beberapa sampah Bapak ini Ini gak pake pengaman loh ini Cuman pake baju Ini nih yang saya suka teman-teman Warga lokal Warga Gunung Bromo Warga Tengger Ciri khasnya itu Pasti pake kalung-kalung sarung Ini keliatan banget Kalau warga lokal Pendapat saya dari satu video ini Yang dilakukan bapak-bapak Ini memang mulia ya Mengambil sampah Yang jatuh ke kawah Gunung Bromo Tapi maaf Ada sisi negatifnya Yang pasti aksi ini Jangan sekali-kali untuk ditiru Karena ini bener-bener bahaya Terlebih bapak ini Tidak memakai pengaman Ini mengingatkan saya Dengan apa yang dilakukan oleh Andika dan Pomi ya Untuk relawan yang sempat menolong Korban erupsi Di Gunung Marapi Sumatera Barat sana Dimana sebenarnya Secara SOP Mereka ini tidak layak Karena apa? Karena saat dia beraksi Naik untuk melakukan Pertolongan terhadap Korban erupsi Gunung Marapi Sendiri ini masih erupsi Masih banyak debu Yang berterbangan Dan cuacanya masih panas Tapi lagi dan lagi Mereka berdua ini nekat Karena memang sudah Panggilan hati Ingin menolong Para pendaki yang jadi korban Oke Apa yang dilakukan oleh Mereka berdua Saya selalu Sangat-sangat mulia sekali Apalagi Mereka berdua ini Dalam keadaan Selamat sampai sekarang Tidak terjadi apa-apa Tapi kembali lagi Aksi mulia tersebut Tidak pantas Untuk ditiru Hal baik apa Yang tidak boleh ditiru Ya dua hal ini tadi Yang pertama Bapak mengutin sampah Di Kawabromo Yang kedua Yang dilakukan oleh Andika dan Tommy Saat melakukan evakuasi Ke korban erupsi Gunung Marapi Di Sumatera Barat sana Kemudian selanjutnya Di sini ada satu video Yang tidak kalah menarik Ya teman-teman Yaitu proses evakuasi Korban erupsi terakhir Saya kira teman-teman Sudah terbesit Satu nama Ya Cewek dengan inisial SK Video ini adalah Evakuasi Si korban tersebut Bahkan boleh dibilang Detik-detik Ditemukannya SK Yaitu korban terakhir Erupsi Gunung Marapi Untuk videonya sendiri Ini di upload oleh Channel Marapalam Dengan jumlah subscriber 3000 Ini buat teman-teman Saya rekomen Mungkin teman-teman tertarik Untuk subscribe Silahkan dibantu subscribe Yaitu channel Marapalam Di sini ada video Evakuasi korban erupsi Marapi Siska Afrina Desember 2023 Tanpa mengurangi rasa hormat saya Kepada korban Dan kepada keluarga korban Di sini saya ingin mereview Video dari Marapalam ini Tapi saya potong-potong ya teman-teman Tidak saya perlihatkan Sepenuhnya Hanya proses detik-detik penemuannya Harga ke posko Harga ke posko ya Terima kasih 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 Terima kasih